Pemirsa dua orang terduga pelaku perampokan tewas dihakimi warga usai melancarkan aksinya di wilayah Deliserdang, Sumatera Utara. Keduanya tewas di lokasi dengan luka para di sekujur tubuhnya. Sementara korban mengalami luka lece. Inilah video amatir milik warga saat di lokasi kejadian di kilang padi Desa Cinta Rakyat Kecamatan Perjut, Setuan, Deliserdang. Dalam video amatir, terduga pelaku perampokan sebelumnya masih dalam kondisi babak belur hingga jatuh dan tidak sadarkan diri. Kedua tersangka terduga pelaku perampokan masing-masing berinisial SR dan AHG, warga Jalan Meteng, Medan. Usai dilakukan pemeriksaan, aparat kepolisian langsung membawa kedua terduga perampokan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak bisa ditolong akibat luka parah di sekujur tubuhnya. Menurut keterangan warga sekitar, korban bernama Sugianto membuka kilang padinya. Kemudian datang kedua orang laki-laki yang tidak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor. Tersangka langsung masuk hingga sempat terjadi keributan di dalam kilang padi milik korban. Korban pun kemudian berteriak balik hingga mengundang warga sekitar. Warga yang menangkap kedua tersangka langsung menghakiminya. Pelaku yang dia bilang itu, katanya ada tiga. Yang satu lagi dia lari, yang dua, di dalam. Jadi dia berhomongan dia. Tahunya dia di dalam itu gimana tadi, Pak? Karena itu pintu ditunjangi, didobrak, terus didobrak. Jadi dia curiga, dia langsung masuk, langsung mengerah itu tadi. Sementara dari hasil penyelidikan polisi dari Polsek Percut Seituan, beralasan kedua tersangka murni melakukan perampokan. Namun barang bukti hasil rampokan tidak ada ditemukan polisi. Polisi hanya mendapati barang bukti, dua unit handphone dan satu unit sepeda motor milik kedua terduga pelaku. Jadi kejadian tadi pagi sekitar jam 06.30, TKP-nya di jalan Kilang Padi Pajertani, Galsudirman, Gang Mulia, Norong 1, Desa Percut. Telah terjadi kasus 365 korban atas nama Sugianto alias Akyau. Deli Serdang, Sumatera Utara, Adipala Paharhab, INews melaporkan.